Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin, amin ya robbal alami Selamat bertemu kembali di Kenceng Kendor Channel Channelnya buat yang hobi mancing dan saling berbagi pengalaman Di seputar mancing ikan mas, baik pelampungan maupun galatama Semoga bermanfaat Tidak biasa, hari ini gue ingin berbagi pengalaman Membuat oplosan esen untuk mancing galatama ikan mas Yang gitu dan sudah terbukti ampuh Dengan memanfaatkan Big data Dan statistik sederhana sebagai dasar Menentukan Aroma esen apa saja yang digunakan Dan komposisinya Jadi tonton video ini Sampai selesai ya sop Jangan di skip Agar sobat pancing dapat paham Dan bisa berinovasi dalam membuat Oplosan esen Untuk galatama ikan mas yang gitu dan ampuh Ah yang bener lo Kenapa gue bilang oplosan ini gitu Karena saat pertama kali gue tes oplosan ini di pemancingan galatama Umpan ini langsung dimakan Atau disukai oleh ikan mas Begitu juga di kolam-kolam pemancingan galatama lainnya Artinya Umpan ini tidak pernah zonk Karena menurut gue Sarat utama mancing adalah Umpan wajib dimakan Atau disukai ikan Selanjutnya Kenapa oplosan ini gue bilang Terbukti ampuh Karena saat pertama kali di tes Langsung juara terberat merah sop Mungkin karena faktor keberuntungan Tapi keberuntungan itu Didukung oleh umpan yang bagus Yang dicukai oleh ikan Selain itu Oplosan ini juga sudah pernah menjuari Ikan terbanyak Dan juara induk terberat beberapa kali Nanti sebelum akhir video ini Ada review mancing Menggunakan oplosan ini Yang sempet gue videoin Jadi Jangan disekit ya sop Seperti gue sampaikan di awal Gue coba memanfaatkan Big data dan statistik sederhana Dengan tujuan membuat Reset gitu Umpan oplosan esen yang disukaikan Mas Untuk lomba mancing galatama Dan ampuh Pertama-tama mungkin Ada sobat mancing yang bertanya-tanya Apa sih big data Big data adalah Kumpulan-kumpulan data Dalam jumlah yang Sangat besar Dan kompleks Data apa yang besar Atau banyak Sesuai dengan tujuannya Yaitu membuat oplosan esen Yang disu dan ampuh Maka yang dibutuhkan adalah Yang pertama Data oplosan dari para pemancing Dan yang kedua Aroma esen apa saja Yang banyak digunakan oleh pemancing Dari mana data tersebut Bisa kita dapat Data tersebut Bisa kita dapat Misalnya Sah Google Youtube Grup pemancing di Facebook Grup pemancing di Whatsapp Dan grup-grup lain Banyak kan Bingung gak sop pilihnya Biar gak bingung Tontonnya sambil ngopi ya sop Mantap Jadi gue pilih Hanya beberapa saja Buat sampel Dengan katakan Sampel yang terpilih Harus representatif Yaitu yang bisa Mewakili populasi Dan sesuai dengan Tujuan yang ingin gue capai Menurut literatur yang gue tahu Bahwa ukuran sampel Lebih dari 30 Dan kurang dari 500 Sudah cukup tepat Untuk kebanyakan penelitian Dan untuk membuktikan Dan untuk membuktikan Apakah sampel yang gue pilih Representatif atau tidak Maka Oplosan yang gue hasilkan Harus dimakan Atau disupai Selanjutnya Gue coba Cari data Di mbak Google Yang paling Jampang Dengan menggunakan Kata kunci Cara membuat Oplosan Jampang Oke Pertama-tama Kita Buka Google Chrome Untuk browsing Kita tulis kata kuncinya Cara Membuat Oplosan Oke Disini ada banyak Kita pilih yang mungkin Sudah banyak ya Di upload Contoh Di Mancing Arena Ada kumpulan Preset itu Umpan Oplosan Jangan sama Kita lihat Disini ada beberapa Yang bisa kita pakai Sampelnya Nah disini Yang pertama Umpan Oplosan Untuk ikan emas Babon Ini Ada melati Pisang ambon Leci Almond Ini juga ada Komposisinya Yang kedua Ada Kumpan Oplosan Mantas Untuk segala Ukuran Maksudnya Ukuran Mika Dan seterusnya Jadi kalau kita Lihat disini Ada Kalau tidak Salah Mungkin Sekitar Lebih Dari 30 Lebih Dari 30 Jenis Ya Oke Kita Lebih Dari 30 Ya 45 Lebih Ini data Yang nanti Akan kita Unduh Dan akan kita Olah Setelah Mendapatkan data Dari Timbah Google Selanjutnya Gue coba Melakukan Yang pertama Mengeluarkan Atau Menghitung Statistik Dasar Dan sederhana Yaitu Memilih Beberapa Essence Yang paling Banyak Digunakan Oleh Para Pemancis Yang kedua Adalah Menentukan Cut point Berapa Jumlah Essence Ataupun Pasa Yang akan Digunakan Untuk Membuat Oplosan Essence Semakin Banyak Aroma Essence Yang kita Pilih Yang pasti Akan Lebih Banyak Ruang Yang akan Kita Keluarkan Selain Itu Aroma Yang Dihasilkan Cenderung Ada Aroma Yang Dominan Dan Juga Tidak Jelas Atau Berantakan Beberapa Literatur Atau Pendapat Pemancis Senior Ikan Mas Itu Menyukai Umpan Yang Memiliki Aroma Amis Wangi Dan Buri Yang Ketiga Adalah Membuat Atau Menentukan Penimbang Bahasa Kerennya Weight Atau Komposisi Dari Masing-masing Essence Yang Terpilih Yang Paling Mudah Adalah Menggunakan Equal Weighting Atau Penimbang Yang Sama Atau Dengan Kata Lain Menggunakan Komposisi Yang Sama Untuk Setiap Essence Ataupun Pasta Yang Terpilih Bisa Kita Menggunakan Komposisi Yang Berbeda Untuk Setiap Essence Dan Pasta Terpilih Apabila Oplosan Essence Yang Dihasilkan Nanti Tidak Disukai Oleh Ikan Misalkan Misalkan Pemancingan Telaga Arwana Dimakan Tetapi Di Pemancingan Lain Tidak Dimakan Selanjutnya Kita Lihat Statistik Yang Dihasilkan Sekarang Kita Lihat Hasil Olahan Statistik Ini 54 Nama Jenis Oplosan Nya 8 Oplosan Surabaya Dan Seterusnya Sekarang Kita Lihat Langsung Kita Lihat Statistik Disini Juga Ada Banyak Genis Essence Jadi Dari 54 Yang Respon Tadi Ini Ada 37 Yang Menggunakan Choyak Yang Paling Banyak Aromanya Amis Nanti Kita Pake Kemudian Yang Kedua Adalah Ini Di Bawa 35 Atau 64 8 Persen Essence Tenggiri Ini Juga Aromanya Amis Jadi Kita Menggunakan Dua Amisan Ini Sebagai Aroma Amis Kemudian Tadi Ada 27 Ini Kita Menggunakan Essence Coconut Ini Aromanya Aromaguri Selanjutnya 50% Ya Kemudian Yang Menggunakan Aroma Leci Aroma Buah Wangi Juga 16 Atau 35 2 Persen Selanjutnya Kita Menggunakan Ini Ada 18 Responden Bawa Pasta Pandan Sama Pasta Strawberry Jadi Disini Gue Pilih Hanya Satu Pasta Pandan Saja Karena Ini Lebih Standar Kita Menggunakan Aroma Pandan Karena Melon Aroma Buah Melon Yang Satu Lagi Aroma Almond Jadi Disini Catpoint Gue Menggunakan 6 Essence Dan Satu Pasta Jadi Catpoint Situ Sedangkan Sisanya Ini Kalau Kita Lihat Persentasinya Atau Persentasinya Kecil Di Catpoint Coba Gue Pake Hanya 6 Essence Dan Satu Pandan Oke Nanti Kita Lihat Hasil Oposannya Bila Melihat Proses Statistik Yang Dilakukan Proses Ini Seperti Membuat Suatu Indeks Komposit Seperti Indeks Pembangunan Manusia Atau IPM Indeks Kemahalan Konstruksi Atau IKK Indeks Kesulitan Geografis Atau IKG Dan Indeks Indeks Komposit Lainnya Tapi Karena Ini Bukan Suatu Indeks Komposit Melainkan Oplosan Essence Maka Gue Beri Nama Oplosan Ini Oplosan Pandan Atau OP Karena Menggunakan Pasta Pandan Dan Berwarna Hijau Sekarang Bisa Dilihat Cara Membuat Oplosan Ini Selanjutnya Essence Dulu Buat Bikin Oplosan Essence Buat Galata Mamas Dilih Dilih Anas Santaya Kokonut Leci Nomon Satu Nekan Nelomba Selamat malam teman-teman Sekarang kita akan membuat Oplosan esen untuk Galata Mamas Yang cocok di skala Empang Pertama ini amisnya Coya Tenggiri Coconut Almond Melon Leci Pasta pandan Ini nanti buat tempatnya Sekarang kita akan mencampur Semua esen ini Selamat menikmati 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 selamat menikmati